Intro Proses pemakaman 4 anak di Jagakarsa yang dipunuh oleh ayahnya sendiri diiringi isak tangis dan keluarga Rupanya seorang polisi yang merupakan kasat reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro juga tak mampu membendung air matanya AKBP Bintoro menyebut bahwa dirinya menyaksikan pemakaman 4 orang anak yang tak berdosa Dikutip dari Tribun Sumse, sosok AKBP Bintoro ini sontak menjadi berbincangan setelah menangis saat menghadiri pemakaman keempat anak yang telah dibunuh ayahnya, Pancadar Mansyah AKBP Bintoro baru saja dilantik menjadi kasat reskrim Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 24 Agustus 2023 lalu Ia diketahui menggantikan kompol Irwan di Idrus Saat hadir di pemakaman, selalu menyeka air matanya Bintoro mengatakan bahwa dirinya baru saja menyaksikan pemakaman 4 anak yang tak berdosa Ia mewakili Polres Metro Jakarta Selatan menyampaikan rasa bela sungkawa atas peninggalnya 4 anak dari seorang ibu Brini Shaldi Bintoro mendoakan agar keempat anak tersebut mendapat surga dari Tuhan Terkait dengan kasus ini, Bintoro menegaskan polisi akan melakukan tes kejiwaan pada Pancadar Mansyah, sang pelaku dalam waktu dekat Hal itu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran dan motif dari pelaku melakukan pembunuhan Diketahui bahwa keempat anak itu dimakamkan di TPU Perigi Sawangan Depok pada Minggu 10 Desember D, sang ibu turut hadir di pemakaman setelah dirawat karena mendapat KDRT dari Panca D, tak mampu membedung tangisnya telah kehilangan keempat anaknya Ia pun sampai membawa boneka kesayangan anaknya saat pemakaman keempat anaknya dilakukan Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!